Selamat menikmati Selamat datang kembali di Beta Punya Channel Hari ini saya dan Pak Teriman di Pro Kenya Hari ini saya mau masak ikan yang saya baru beli tadi pagi Agar saya masak itu dua jenis ikan Itu ikan spekotrop dengan pampanyol Itu kita akan bakar dia di oven Tapi sebelum bakar Saya akan beri bumbunya Jadi mari ikuti persiapan untuk masak ikan malam ini Oke ini dua jenis ikan Ini ikan ini satu ini namanya spekotrop Lihat ini besar sekali ini Ini sekitar 17 inch Dengan ikan yang kedua ini pampanyol Ini enak sekali Kalau di kupang Saya sangka ikan ekor kuning atau ikan batu Saya tidak tahu ya Tapi ini ikan enak sekali Saya akan bersihkan dua-duanya Dan kemudian kita beri bumbu yang bagus ya Oke karena yang ini satu ini dia punya ususnya belum dikeluarkan Jadi saya akan bersihkan ususnya dulu Oke caranya gini Bersihkan ususnya dulu Oh ya Sudah itu baru diberi bumbu Oke Oke Kita dapetinan bagus-bagus Seperti dia Oke Oke Dapetinan bagus-bagus Ya Ya Sekarang kita Belah-belah sedikit Seperti kita nanya Supaya Bumbunya bisa masuk bagus Potong-potong sedikit Kayak gini Oke Sejak waktu diberi bumbu Bumbunya masuk bagus ya Pisaunya juga Tidak terang tajam sehingga Ya Tidak apa-apa Oke Sekarang berikutnya Kita buat yang sama dengan Ikan spekka trout Nah ini Sudah dipersihkan Tinggal kita potong-potong sedikit Gini aja Supaya Bumbunya bisa masuk bagus Sebanyak lagi Oke 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 Pernyata disini Kita akan Hukusin disini Supaya Kita tidak Lagi tenang Bikin Dan tidak Terlalu Tempat Jadi Dibungkus dulu Dan Aluminum Folder Dibungkus Raky-raky Bagus Oke Tambah lagi Sekarang Ijanya kita Masukkan kasih bumbu Tadi Kering airnya Dulu Oke Tarun gini Kita Kuli bumbunya Oke Ini Bumbu-bumbunya Disini Kita Akan Pakai Heal seasoning First Sprink A little bit Not too much Just a little bit Kemudian Dan kita Akan Pakai Ini Onion Powder Let's see Onion Powder Onion Powder Oke Dokey Onion Powder Lalu Kita Akan Pakai Apa lagi Turmeric 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 Cari powder Oh Cari powder Cari powder Cari powder Cari powder Sasuk Ada Pau Suka Cari powder Cari powder Car Akhir Kita Akan Pakai Pepper White Pepper Oke Kita Pakai White Pepper White Pepper Oke Sekarang Kita Taruh Bawangnya Bawang Bombay Yang Sudah Saya Iris Ini Sisit Sisit Di Dalam Kita Akan Masukkan Di Dalam Ya Terus Di Antara Celat Celat Yang Sudah Dipotong Tadi Supaya Rasanya Lebih Bagus Balik Lagi Selan Taruh Yang Sama Di Celat 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 Buat Yang Sama Untuk Ikan Pempo Pempo Taruh Di Dalam Di Dalam Oke Oke Sudah Sudah Siap Untuk Panggang Jadi Ini Siap Untuk Panggang Sekitar 30 Menit Supaya Agak Crunchy Sedikit Oke Kita Lihat Nanti Kita Hidupkan Ovennya Dulu Oke Sekarang Ovennya Sudah Kita Hidupkan Sekarang Kita Masukkan Ikannya Oke Ini Kita Pakai Apa Pakai Broil Jadi Kita Masukkan Ikannya Di Di Dan Biarkan Dia Selama Setengah Jam Siap Untuk Dihidankan Oke Sekarang Kita Masak Beras Jasmine Rice Campur Dengan Beras Merah Sedikit Dan Kacang Kacang Kuning Kita Tertau Nanti Hasilnya Bagaimana Tapi Pasti Rasanya Enak Ini Kita Lagi Tunggu Ikannya Mungkin Lagi Sekitar 10 Menit Lagi Sudah Sudah Siap Untuk Dihidankan Dan Saya Yakin Akan Enak Sekali Nanti Saya Tunjukkan Bagaimana Dia Punya Hasil Bakarnya Kalau Nasinya Sudah Masak Saya Sangkat Coba Kita Buka Ya Wah Ini Sudah Nasi Sudah Ya Sudah Masak Tinggal Tunggu Patriman Abis Bisa Baru Kita Makan Bersama Mari Kita Coba Lihat Bagaimana Ikannya Coba Kita Buka Ini Sudah Keliatannya Bagus Ini Agar Terbakar Di Kulitnya Yang Membuat Lebih Enak Lagi Terus Kita Kasih Kurang Itu Tadi Sampai Turun Dia Punya Panas Dari High Kelo Sehingga Dia Punya Proses Bakarnya Perlahan Tapi Masuk Sampai Di Dalam Panas Sehingga Masak Sampai Di Dalam Juga Ini Sayurnya Patriman Yang Tumis Aduh Enak Sekali Ini Sayur Apa Ini Patriman Sawi Putih Ya Sawi Putih Terus Ikannya Sudah Siap Sekarang Patriman Mau Keluarkan Untuk Taruh Disini Dan Untuk Kami Makan Ya Lihat Ini Tari Saya Panggang Itu Oke 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 Ini Agak Terbakar Sedikit Di Pinggir Tapi Itu Di Plastik Ini Yang Enak Nanti Ditaruh Lemon Squeeze Lemon Waktu Saat Makan Ini Sudah Masak Jadi Ikuti Kami Makan Ya Sekarang Mau Makan Dulu Ya Oke Thanks Oke Ini Sudah Siap Memakan Ini Sudah Taruh Dipiring Ini Saya Punya Patriman Punya Dia Lagi Masih Ambil Ini Saya Makan Dulu Specket Trout Nanti Yang Kedua Baru Ambil Lagi Yang Yang Satu Itu Nanti Ditaruh Lagi Dengan Lime Disini Kita Ompres Di Atasnya Peras Di Atasnya Oke Oke Wow Ini Siap Untuk Makan Malam Mana Patriman Punya Ini Patriman Punya Ini Enak Ini Oke Kami Makan Dulu Terima kasih Banyak Teman-teman Sudah Menonton Bersama Saya Hari Ini Bagaimana Menyiapkan Menu Yang Sederhana Untuk Makan Malam Semoga Presentasi Saya Hari Ini Membawa Satu Inspirasi Bagi Teman-teman Yang Punya Minat Memasak Memang Tidak Terlalu Sempurna Tapi Paling Tidak Secara Basic Bagaimana Anda Bisa Menyiapkan Menu Yang Sederhana Untuk Keluarga Atau Bersama Teman-teman Yang Lain Jangan Lupa Like Comment Subscribe And Share Thank you Bye Bers 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 Bers